Intro Ini produk dari PNC dari Itali, namanya Water Stand Ini salah satu katalognya, ada 66 warna PNC ini bisa digunakan untuk kulit crusting atau kulit binis Seperti itu, salah satunya contoh kulit crusting seperti ini Tahap pertama, saya akan menjelaskan untuk pembersihan kulit crusting Pembersihan kulit crusting bisa dibersihkan melalui dengan media alkohol atau media air seperti biasa Dengan tujuan agar pemukaan kulit tersebut lebih bersih, baik bakaran atau debu Setelah kulit crusting dibersihkan, ditunggu 5-6 menit sudah kering seperti itu Dengan tujuan kompresihan itu, agar debu-debu yang menempel di permukaan kulit bisa hilang Untuk tahapan kedua, kita untuk kulit crusting, kita blokin dulu Tujuan untuk blokin itu, dia biar meratakan permukaan kulitnya, biar warnanya itu menjadi rata Untuk blokin tersebut, kita menggunakan produk PNC Setelah kulit dikasi tegmin, tunggu beberapa menit, 1-2 menit Sampai kering Proses ketiga, atau tahapan ketiga, kita untuk pewarnaan di kulit keras Untuk pewarnaan tersebut, kita memakai dari produk PNC, namanya water stand Kita memakai untuk water stand, jika warnanya warna biru Untuk pengaplikasihan, seperti biasa, menggunakan spon Untuk aplikasinya, jangan lupa dilatakan di bidang kaca atau kami Teknik pengaplikasihan, memutar Bagi mendapatkan hasil yang rata Seperti ini, tunggu 1-2 menit Sampai kering merata Untuk bagian kedua, saya menggunakan water stand Cerium A3, itu warnanya, merah Terima kasih telah menonton! Seperti ini, tunggu 1-2 menit Tahapan percobaan kedua, kita menggunakan yang tanpa blocking Dari quick crusting, kita langsung pakai pewarna Dari produk PNC, namanya water stand Seperti biasa, kita menggunakan spon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah aplikasi water stand, hasilnya seperti ini Untuk warna kedua Saya menggunakan water stand lagi Terima kasih telah menonton! Setelah di aplikasikan, ditunggu sampai kering 1-2 menit Setelah tahap warna tersebut, kita di brush atau di polish menggunakan kain kartun Seperti ini dengan tujuan dia untuk mengangkat kilapnya dari water stand tersebut Salah satu contoh, setelah di brush atau di polish menggunakan kain kartun seperti ini Ini water stand yang di blocking dan water stand yang tidak di blocking Ini yang belum di polish, ini yang setelah di polish Setelah mengetahui untuk perbedaan yang di polish dan yang tidak di polish Seperti ini Ini untuk yang belum di polish, saya polish dulu Setelah di polish, kita bisa langsung menggunakan Namanya produknya AN6000S Itu produk dari PNC, dia fungsinya untuk mengkilapkan Aplikasi seperti biasa Menggunakan spon Untuk warna kedua, kita menggunakan Disi yang 4000S1, dia efeknya medium shiny Dia berbentuk krim, kalau yang tadi berbentuk cairan Setelah di aplikasikan Tunggu 1 menit Ada 2 macam Yang satu dia shiny Dua tipe yang satu shiny Bentuknya itu cairan Namanya AR6000S Yang kedua Itu dia medium shiny efeknya Namanya DC 4000S1 Dalam berbentuk krim Seperti itu Sampai krim Selanjutnya Selanjutnya Saya akan mendemokan efek dari Oili Pertama saya menggunakan 0099 Dia efeknya Oili juga Yang kedua dia Oili Nubu Dia efeknya seperti Oili juga Cuma Untuk pemakaian chemical Yang Oili itu Harus dikocok dulu Dengan tujuan biar Kimianya itu Campur rata Oke Yang pertama saya akan mendemokan Namanya dari PNC DC 0099 Sembilan Tahun Ya Aplikasi kedua Saya menggunakan Airinubuk Aplikasi kedua 1 menit Untuk produk masing-masing produk ini Dia mempunyai efek masing-masing Kalau DC 0099 itu Dia mempunyai efek Pegangannya oily Tampilannya dia Bisa menjadi light pull up Santanya seperti ini Kalau ditarik dia muncul Warna yang Lebih mudah Untuk 0099 Untuk DC Nobook Polilin Nobook Dia Efeknya Hampir sama Cuma dia Pegangannya lebih berminyak Setelah Dikeringkan Yang menggunakan DC Kupati Kuli S1 Dan AN6000S Setelah kering Kita Polis atau gas ini Menggunakan Kain katun Pelti Kuli S1 Tutu